Jelang Udinese vs Juventus Di pekan perdana Serie A Liga Italia Dilansir dari Tribun.com Alegri merilis daftar skuadnya yang akan dibawa bertandang ke Udine, Italia Yang paling menonjol dari daftar pemain itu adalah nama Cristiano Ronaldo Meski santer digosipkan akan pergi dari sinyonya Tuan Namu Ternyata ia masuk ke dalam tim Juventus yang akan bertandang ke markas Udinese pada minggu Tanggal 22 Agustus 2021 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Selain nama Ronaldo ada juga nama rekrutan baru mereka Lokateli Bisa saja dia akan menjalani debut dengan Juventus dalam pertandingan malam nanti Pertandingan Udinese vs Juventus tersebut akan menjadi laga comeback Masimiliano Alegri setelah ia terakhir menukangi Juventus pada tanggal 26 Mei 2019 Saat menghadapi Sampdoria Sebanyak 23 pemain dipanggil Masimiliano Alegri untuk laga di Arena Dacia tersebut Nama terbesar dalam daftar tersebut tentu saja adalah mega bintang Cristiano Ronaldo Hal ini menghapus keraguan terhadap kebugaran Cristiano Ronaldo yang absen pada laga persiapan terakhir pramusim saat menghadapi tim U23 di markas latihan tim di Contenasa, Turin Ronaldo diakini beberapa media Italia akan menjadi ujung tombak Juve pada laga ini Didampingi Paulo Dybala dalam formasi 4-4-2 Pemain-pemain baru Manuel Locatelli dan Cayo Jorge yang juga absen pada kemenangan 3-0 lawan tim U23 tersebut juga masuk ke dalam daftar squad untuk melawan Udinese ini Namun, Alegri telah mengutarakan kondisi Locatelli belum 100% fit setelah mengantar Italia ke gelar Euro 2020 Saya bahagia dengan kedatangannya Namun, ia belum berada dalam kondisi optimal Ujarnya, masih dalam tahapan menuju ke sana Alegri menambahkan Locatelli mungkin dapat bermain 15 menit pada laga tersebut Sementara, Weston McKennie masih absen karena menjalani scorsing Arthur dan Adrian Rabiot juga masih belum bisa turun karena mengalami cedera Terima kasih